selamat menikmati aku bikin juga bihun goreng terus ada ikan teri kacang terus ada juga telur dadar dan aku kasih potongan ketimun untuk ayam gorengnya biar praktis aku ganti nugget goreng kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat nasi kuning komplit ala aku yang super enak di India ini langsung aja jangan kemana-mana ditonton videonya sampai habis pertama disini aku bikin bihun gorengnya terlebih dahulu ini aku udah rebus air panas aku masukkan ke dalam bihunnya aku beri sedikit garam terus disini panaskan wajan beri sedikit bawang merah dan potongan bawang putih aku masukkan 2 cabai hijau yang udah aku potong kecil-kecil seperti ini lalu aku akan masukkan kubisnya selanjutnya disini aku tambahkan sedikit garam lalu aku masukkan penyedap rasa kalau gak suka silahkan di skip masukkan bihun yang udah diseduh air panas kemudian kita aduk-aduk lalu tambahkan kecap manis disini aku pakai kecap manis ABC karena cuma ini yang bisa didapat di India selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian tambahkan potongan daun bawang jangan lupa diaduk kembali dimasak selama 2 menit dan ini bihun gorengnya udah siap untuk pelengkap nasi kuning kemudian aku akan bikin telur datarnya disini aku pakai 2 buah putir telur datar aku beri sedikit garam dan akan aku kocok lepas seperti ini lalu siapkan penggorengan beri sedikit minyak goreng ini telur yang udah dikocok akan kita goreng seperti ini terus telur datarnya akan kita balik dan ini telur datarnya udah jadi lalu akan aku gulung seperti ini aku akan potong tipis-tipis selamat menikmati ini telur datarnya udah jadi buat pelengkap nasi kuningnya kemudian disini akan aku siapkan ketimun ini udah aku lepas kulitnya dan aku cuci bersih dan aku potong-potong serong seperti ini selanjutnya selanjutnya aku akan membuat ikan teri kacang disini akan aku rebus air terlebih dahulu kemudian akan aku masukkan ke dalam ikan teri ini akan aku seduh selama 15 minit dan disini akan aku goreng kacang terlebih dahulu kemudian untuk bumbu halusnya disini ada bawang merah bawang putih dan cabai merah lalu akan aku blender ini hasil blenderannya dan akan aku tumis dengan sedikit minyak beri sedikit air tambahkan sedikit garam dan kaldu ayam atau kaldu jamur kemudian kita akan masukkan ikan teri yang udah digoreng dan kacang tanah yang udah digoreng kemudian beri sedikit gula pasir jangan lupa diaduk kembali masak selama 2 menit dengan api yang sedang dan ini ikan teri kacangnya udah siap disajikan untuk pelengkap nasi kuningnya selanjutnya kita akan bikin nasi kuningnya disini bumbu yang dihaluskan bawang merah dan bawang putih kemudian akan kita tumis dengan sedikit minyak goreng tambahkan 2 lembar daun jeruk kemudian 2 lembar daun pandan dan 1 buah daun serai disini aku bikin nasi kuningnya 1,5 gelas beras biasa kemudian aku tambahin beras ketan 1 sendok makan dengan cara ini nanti nasi kuningnya lebih pulon gurih dan enak bahkan 2 sendok makan santan bubuk instan bisa diganti dengan santan kental lalu 4 gelas air garam kunyit bubuk kaldu ayam atau kaldu jamur diaduk sampai merata masak 1 wisel kecilkan api selama 5 menit selamat menikmati 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 selamat menikmati